Salam damai sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan men-support Perkembangan channel ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Nah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua Seorang ustadz dari agama Islam Mengutak-atik Alkitab di dalam masjid setelah Yang mereka semakin berani mengolok-olok Alkitab umat Kristiani Ya ustadz ini ia sering melakukan adikan-adikan yang pada akhirnya Merendahkan, melecekan dan menjelekan kitab suci yaitu Alkitab Oleh sebab itu saya memviralkan kembali video ustadz ini Karena menurut saya apa yang ustadz lakukan Apa yang dilakukan oleh ustadz ini terhadap Alkitab saya adalah tidakkan belecehan Pak ustadz boleh tidak percaya dan tidak suka kepada Alkitab Tetapi jangan sekali-sekali anda mengutak-atik kitab suci saya Dimana kitab suci saya yaitu Alkitab adalah merupakan kitab suci yang paling sakran di dalam iman saya Oleh karenanya langsung saja kita saksikan Ocehan ustadz yang sangat Menurut saya orang ini sungguh Tidak memiliki etika dan Pola pikir yang benar terhadap kitab suci agama lain Inilah dia videonya yang berikut ini Begitulah kita kalau menghadapi orang Orang Kristen Untuk sampai disitu Terakhir kita pakai tes energi Apa? Tes energi Mau dibuktikan? Tepat satu orang yang anak muda tampil ke depan Yang badannya besar Tangannya gede badannya besar Kalau mau ke depan satu orang saja Anak muda Yang tangannya besar Yang ini kecil Yang tangannya besar Yang kumpul Ya silakan Yang merasa dirinya besar Maju ke depan Boleh, boleh, boleh Silakan 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 Ya silakan Kita coba tes energi Dalam rangka pembuktian Agama siapa yang benar Coba abang tangan ini Lurusnya Nanti saya akan tekan tangan abang ke bawah Tapi tolong ditahan Pakai energi yang sebuah buahnya Dengan tenaga yang paling kuat Siapa yang kalah Apakah saya mampu menurunkan tangan beliau ya Hitung Satu Dua Tiga Luar biasa tenaganya Hebat tenaganya Kayaknya berusaha apa nih Sekarang kita coba Apakah ketika beliau menegang Alkitab ini Masih punya kekuatan seperti tadi Kita lihat Coba pegang Ini adalah senjata ini Tangan kiri Ya, tangan kiri dan gini Kalau tadi waktu masih kosong Bapak Ibu Energinya sangat kuat sekali Tapi sekarang Sekarang begitu dia pegang Langsung hilang kekuatan beliau Ini adalah salah satu keadaan yang kami selamat Berarti kan Seperti tadi bang kami pulang ya Satu Dua Tiga Mana tenaga dia Mana tenaganya Langsung hilang Pakai setiap pakai tenaga Tulang Sekali lagi Ya Paham Keluar setiap lagi semuanya Satu Dua Tiga Tiga Sekarang pegang kekuatan Pegang kekuatan Sama ini sensornya ada juga Seperti kan jangan berhubah Atau lagi seperti tadi Ya Satu Dua Tiga Subhanallah Aku Ya Kenapa Karena ini kebenaran Allah berikan kekuatan yang luar biasa Karena ini bukan kebenaran Langsung tidak ada energi selaskan Halo Tiga Tiga Sakit tangan saya pak Sama ya Sekarang beliau baca Saran dari kecil Sekarang dibaca satu ayat saya Bebas yang mana aku baca ya Bebas yang mana Kata musuh Aku akan belajar apa yang mencari mereka Membagi-bagi jarakan Cukup Dibaca pun Langsung hilang dari tinggi Tepes lagi Jangan ada dua lagi Kurungan tenaga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Hilang asa Coba cek Tiga 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 Satu Dua Tiga Nah teman-teman itu nanti ya Video seorang ustad Seorang pemuka agama Islam Saya bilang dia adalah seorang pemuka agama Islam Karena ustad ini adalah seorang penceramah kondang Dan di kalangan umat Islam sendiri juga Dia adalah seorang ustad ya Atau pemuka agama Ya ustad ini seringkali Ia melakukan adikan-adikan yang merendahkan Melecehkan dan menjelekkan Alkitab Oleh sebab itu saya terus viralkan Kembali video ustad ini Karena menurut saya Apa yang dilakukan oleh ustad ini Sungguh-sungguh tidak etis Ya sungguh sangat menyedihkan sudara Ya ustad ini ia melakukan Pelecehan terhadap Alkitab saya Ya Tidakkan ustad ini Sungguh sangat tidak terpuji Sebagai seorang pemuka agama sudara Ya Saya mau katakan Pak ustad boleh tidak suka kepada Alkitab Boleh tidak mempercayai Alkitab Tetapi Yang saya tegaskan disini Jangan sekali-sekali Anda mengolok-olok Dan juga menjelekkan Serta mengutak hati Kitab suci saya Di dalam rumah ibadah sudara Ya Alkitab adalah Dasar dan Fondasi saya Untuk beriman kepada Tuhan Ya Jadi Kalau Anda mengutak hati Kitab suci agama lain Sama halnya Anda sedang tidak Menghargai dan menghormati Keberadaan Agama tertentu Dan dipastikan Anda memiliki Kebencian dan Jadi oleh karenanya Alkitab adalah Kitab suci yang paling segerl Di dalam iman saya Ya Teman-teman tanggapan saya Terhadap ustad ini Yang pertama Ustad ini dengan sengaja Ia merendahkan Alkitab Ya Dengan sengaja Ia melakukan eksperimen Eksperimen bodoh Ya Seharusnya Pak ustad Yang Anda bahas Di dalam masjid adalah Al-Quran Ya Al-Quran Bukan Al-Kitab Ya Al-Kitab Al-Kitab bukan Kitab suci Anda Pak Ya Anda sudah mu'alaf Tidak relevan Untuk Anda Bahas dan kaji Al-Kitab Di dalam Rumah ibadah Anda Anda Sudah memasuki Kamar orang lain Ya Didi Korbursil Mengatakan Demikian Ya Anda sudah memasuki Kamar orang lain Anda tidak perlu Kaji Di dalam Rumah ibadah Anda Anda seorang Pembuka agama Anda memberi Memberi contoh yang benar Anda memberi Ketelatan yang benar Supaya umat Anda Tidak Ketelatan Kasih dengan Hal-hal Seperti yang Anda Lakukan Ya Itu yang pertama Yang kedua Al-Kitab Bukan mantra Bapak Al-Kitab Bukan mantra Sehingga Anda Membanding-bandingkan Dengan kitab suci Anda Ya Kalau kitab suci Anda Seperti mantra Dan jimak Ya Silahkan imani Tetapi kami Orang Kristen Tidak pernah Mengimani Dan Menggunakan Al-Kitab Sebagai jimak Dan mantra Ya Tidak pernah Dipahami Direngkan Dan dilakukan Itu Al-Kitab Jadi Sekali lagi Al-Kitab Bukan jimak Atau mantra Ya Itu yang kedua Yang ketiga Adikan Dan pembuktian Kitab suci Anda Adalah Eksperimen Yang terkonyol Dan eksperimen Bodoh Ya Sama sekali Tidak ada Numuatan Atau nilai Pengujian Secara akademis Jangan-jangan Anda Pak Ustaz Seorang Provokator Atau Koruptor Akademik Yang saya melihat Pak Ustaz ini Adikan yang dia Tunjukkan Dan eksperimen Yang dia lakukan Adalah Merupakan Sentinan Ya Mungkin mereka Sudah janjian Dan Dua orang itu Mereka Melakukannya Seolah-olah Sebuah kebenaran Padahal Kebohongan Belaga Kebohongan Belaga Selanjutnya Saya melihat Pak Ustaz Dengan berbagai Cara Anda Merendahkan Alkitab Dengan berbagai Cara Anda Menjelekan Iman Kristian Tetapi Pembunuh Manusia Manusia Sejak Semula Dan ia Sedang Mencari Pengikutnya Termasuk Pak Ustaz Tadi Yang mengutak Alkitab Ya Dan yang terakhir Saya tantang Ustaz Nababan Hadirkan saya Di dalam Eksperimen Anda Ya Sekali lagi Saya tantang Ustaz Nababan Untuk Menghadirkan saya Di dalam Eksperimen Anda Saya akan datang Ya Saya tunggu Kapan Anda Melakukan Eksperimen Dan Juga Adegan-adegan Konyol Tersebut Ya Oleh karena Demikian video saya Kali ini Sampai bertemu Di video saya Selanjutnya Tuhan Yesus Memberkati kita Semua Shalom